Halo semuanya, how are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Gue harap lo semua baik-baik aja ya Sorry but ya, udah beberapa minggu gue gak upload Karena kemarin akhirnya gue kena juga si virus-virus itu ya Badan langsung ngedrop dan mesti full battery seminggu Makanya jadi gak bisa upload kayak biasanya ya geng Dan mungkin nih kalo suara gue kedengeran agak beda ya Karena gue emang masih flu ya guys Tapi untungnya sekarang gue udah mulai baikan, udah mulai sehat Dan udah bisa ngonten lagi Nah hari ini tumben-tumbenan nih gue mainnya agak jauhan ya kan? Karena hotel yang mau gue kasih liat ke lo semua di video kali ini Lokasinya kira-kira 50 km dari Denpasar So gak usah lama-lama langsung aja kita mulai videonya Kuih Sebelum video yang mulai, gue mau kasih tau trik cerdas nih Buat lo semua yang penasaran Gimana caranya gue bisa staycation terus tanpa bikin kantong boncos Triknya tuh simple banget guys Intinya tiap kali gue beli tiket pesawat atau booking hotel Gue tuh selalu pake aplikasi Shopback buat dapetin cashback tambahan Jadi Shopback ini adalah aplikasi yang pasti kasih kamu cashback Untuk setiap transaksi belanja online di e-commerce yang ada di dalam aplikasi Shopback Termasuk e-commerce travel kayak Agoda, Ticket.com, Booking.com, Pegi-Pegi dan masih banyak lagi Dilihat banyak banget kan promonya Cashbacknya sampe dengan 14% loh Terus ada misi belanja dengan bonus cashback sampe dengan 175 ribu Liat nih saldo yang udah bisa aku cairin Ini hasil dari semua belanja online aku Main banget kan? Pasti lo semua jadi pengen pake Shopback juga kan? Tapi buat lo semua yang masih belum punya aplikasinya Lo bisa download dulu di link yang gue taro di description box di bawah Intinya Shopback ini kayak pintu gerbang sebelum kalian belanja ke e-commerce Nanti tinggal pilih menu merchant pilihan Klik travel Terus pilih deh e-commerce-nya Misal aku pilih Ticket.com Nah bakalan muncul nih keterangan cashbacknya Kamu bisa cek berapa cashback yang akan kamu dapetin setelah transaksi Terus kalian tinggal transaksi aja seperti biasa Nanti cashbacknya tuh bakalan langsung masuk ke akun kamu setelah transaksinya terverifikasi Cashbacknya bisa dicairin jadi pulsa atau uang cash Dengan minimum penarikan 25 ribu untuk pulsa dan 50 ribu untuk uang cash Jalan-jalan kemana pun pasti cuan kalo lewat Shopback Khusus di bulan Agustus ada hadiah tiket pesawat ke Labuan Bajo loh Setiap hari Kamis dan Jumat bakalan ada misi spesial dengan bonus cashback sampe dengan 175 ribu Plus cashback gede sampe dengan 14% di Ticket.com, Agoda, Booking.com dan masih banyak lagi Yuk ambil cashbacknya sekarang Langsung aja klik link yang ada di description box So hari ini gue main ke Kabupaten Karangasem ya Buat lo yang gak tau Kabupaten Karangasem itu ada di ujung timur pulau Bali Karena gue denger ada hotel yang epic buat disini Namanya Ramayana Candidasa Nah kalo dari arah jalan hotelnya tuh agak masuk ke dalam gang gitu Tapi di dalam parkirannya mayan luas kok Seperti biasa ya pas check in bakal diminta ID card dan tretangan form Abis itu gue dapet kunci kamarnya Kuncinya masih manual belum pake yang keycard ya Abis check in gue dianterin ke kamar dan bareng-bareng gue juga dibawain semua ke kamarnya Karena main juga ternyata kamar gue ada di lantai 2 dan gak ada lift Nah hari ini gue tuh booking di tipe kamar junior suite Dan kamar di hotel ini tuh ada banyak ya kamarnya Total ada 55 rooms dan 22 cottages Ntar gue bakal ajak lu buat keliling Kita liat semuanya Tapi seperti biasa ya sekarang kita runtur di kamar gue dulu ya Abis ngelewatin tangga di depan kamar tuh langsung ada teras yang lumayan gede Ada odol sofa, coffee table dan juga jemuran handuk Terus disini view-nya tuh bisa saling liat-liatan gitu sama tetangga sebelah Dan dari sini pantai di belakang sono juga udah keliatan ya Begitu masuk langsung ada living roomnya Ada sofa dan coffee table lagi tapi yang ini di dalam kamar Jadi kalo mau makan di dalam kamar bisa nih disini nih Nah terus di depannya tuh ada mini bar Tapi ini setup mini barnya terliat sih Karena bukan cuma ada mini fridge sama coffee antimaker aja ya Tapi juga setup mejanya itu loh Beneran kayak di bar men Sampai ada 2 lampu sorot di atasnya Terus kalo lu buka lemar yang ini di dalam udah lengkap banget ya Ada bathrobes, safety box, payung, strika, keranjang laundry, laundry bag Sampai papan strikanya semuanya ada Terus persis di sebelahnya ada pintu menuju ke kamar mandi Kamar mandinya sih lumayan luas ya Dan ini udah newly renovated Jadi bener-bener kerasa modern dan bersih kamar mandinya Di samping kanan langsung ada wastafel yang lengkap sama semua amenitiesnya Terus klosetnya ada di tengah ruangan Sedangkan showroomnya tuh bentuknya memanjang ada di ujung ruangan Dan dipartisi dengan kaca Nah yang gue suka Knop-knop di showernya dan wastafelnya itu cakep ya Model kayak klasik-klasik kolonial gitu Balik lagi ke kamar dan terakhir pasti ada bednya ya Ini bednya udah king size dan posisinya ada di samping jendela Jadi di kamar ini tuh jendelanya ada dua ya Yang deket kasur ini gak bisa dibuka hordennya Karena menghadap ke hotel tetangga Tapi kalau yang ngadap ke teras tadi tuh bisa dibuka kok Nah di depan bed pasti ada LCD TV yang gede Tapi yang bikin gue salfok yang ini nih Ada tape kompo dong di bawah sini Asli ini jadi berasa nostalgia banget ya Kayak jaman gue SD anjay Oke segitu aja ya rumput di kamarnya Dan sekarang gue pengen ajak lo buat explore hotelnya Kuih Pertama gue pengen ajak lo buat ngeliat sisi utara dari hotel ini Jadi kalau lo masuk dari arah lobby tadi tuh beloknya ke kanan ya Cuma berapa puluh meter aja dari lobby Lo bakal ngeliat ada sebuah building yang gede banget Nah kalau lo jalan lagi ke dalam Disitu ada satu rumah gitu Dan itu adalah gymnya Ruangannya kecil aja sih Kayaknya cuma ada alat-alat buat kardio doang ya Tapi di dalam sini view-nya tuh cakep banget sih Karena disampingnya persis tuh langsung garden yang luas banget Kayaknya sih ini biasa dipake buat event gitu deh Atau mungkin dipake buat venue wedding kali ya Soalnya ada panggungnya gitu Terus disampingnya juga ada kolam teratai Nah kalau rumah yang di ujung situ Jujur gue tuh gak tau ya itu dipake buat apaan Dan gue juga gak jalan sampe situ sih Itu kejauhan Oke itu aja sih disisi utara Sekarang kalau dari arah lobby lo jalan ke kiri Disini tuh lebih banyak fasilitasnya Yang pertama ada ruang library Ruangan ini emang biasanya dikunci ya Dan kalau mau masuk itu bisa banget Tapi minta bukain sama resepionis yang di depan tadi Tapi karena gue mager buat balik lagi Yaudah lah ya ngintip-ngintip aja dari luar ya kan Nah kalau rumah yang itu Itu spanya ya geng Kalau jalan lurus lagi lo bakal nyampe ke areal kolam renangnya Disini kolam renangnya cuma ada satu ini doang ya Dan udah langsung jadi satu sama kids pool Viewnya cakep banget karena ini langsung di pinggir laut Dan kalau pas hari gini Pasti kolam renangnya rame bet ya Disini ombaknya kenceng ya geng Karena ini menghadap ke selatan Makanya kalau lo liat ke arah laut situ Ada batu-batu yang disusun gitu Itu namanya pemecah ombak Supaya ombak yang nyampe kesini tuh gak terlalu kenceng Jadi udah kredius gitu Nah kalau sekarang ini kira-kira sekitar jam 6an ya Dan mataharinya udah mulai sembunyi dibalik bukit sana tuh Oh iya disini tuh ada spot foto terfavorit nih Jadi kayak ada satu deck yang menjorok ke laut gitu Kecil sih kayak cuman muat 1-2 orang aja Tapi kalau foto disini Viewnya bisa langsung lost ke laut Cakep deh pokoknya Terus disini tuh juga ada cottage-cottage Yang lokasinya tuh persis ada disamping kolam kayak gini Jadi langsung dapet full view Pes ocean view jadi satu ya Dan jalan-jalan bentar di kolamnya Tau-tau udah malem aja ya guys Kalau malem FY aja nih disini tuh gelap banget Ya mau gimana Ini kan di desa ya Walaupun penerangan di hotelnya tuh Masih cukup bagus menurut gue Dan kebanyakan kalau malem gini Tamu yang stay disini Dinernya tuh di dalam restaurant yang tadi Karena susah juga ya kan Cari makan daerah sini Jangan ngarep ada ojol ya di Mari Pagi guys Kalau pagi View dari teras kamar gue Baru buka pintu kamar aja Langsung kayak gini geng Cakep bet kan Mataharinya tuh kayak masih malu-malu Sembunyi di balik bukit gitu Oh iya pagi ini tuh gue penasaran bet Pengen nyobain langsung ke pantai Yang ada di belakang hotelnya Karena kalau lo jalan lewat area kolem Yang di belakang kemarin itu Itu gak ada akses buat ke pantai geng Katanya sih kita mesti jalan lewat jalan setapang gitu Ngelewatin rumah-rumah warga di depan hotelnya Sekitar 50 meteran Ntar bakal nyampe ke pantainya Dan ternyata jalannya tuh kurang lebih kayak gini ya Karena semalam hujan Jadi agak becek Dan mesti hati-hati jalannya karena licin Tapi ternyata beneran lo bisa tembus ke pantai yang ada di belakang Dan wow ternyata disini pasirnya putih Karena setau gue karangasem banyak pantai yang pasirnya hitam ya Tapi gue gak lama-lama sih disini Cuman kepo aja Lagian udah mulai lapar juga ya kan Nah buat breakfastnya di garpu restoran yang gue mention kemarin ya Disini pilihan menu breakfastnya tuh gak banyak sih Jadi gue ambil nasi goreng sama tofu kung pao aja Sama kayak ada semacam tumis sayur-sayuran gitu lah Terus ada egg station juga Jadi lo bisa minta telur ceplok atau telur dadar sesuai sama selera lo Buat bakerynya ada roti tawar sama kerosan aja Terus ada fruit platter, salad bar Dan terakhir lo bisa minta jus juga Tempat breakfastnya sih asik ya Gue suka banget sama vibesnya Jadi makannya tuh bisa sambil ngedengerin suara ombak gitu Jadi chill banget deh pokoknya Dijamin betah deh buat nongkrong lama-lama disini Oke deh gitu aja cerita egg station gue hari ini Thanks buat lo semua yang udah nonton video ini Gue doain lo semua yang nonton video ini sehat-sehat terus Jangan sampe sakit kayak gue guys Jangan lupa buat subscribe dan follow gue juga di Instagram dan TikTok And see you guys in the next video Bye-bye